Manusia ini atau bangsa ini bermartabat di harga orang kalau akhlaknya mulia, kalau budayanya bagus, bukan agamanya, mohon maaf, bukan agamanya, sekali lagi, bukan agamanya martabat bangsa itu bisa mulia, tapi budayanya, akhlaknya, moralnya, disiplin, sadar hukum, tidak ada yang korupsi, hakkan manusia terjamin, adil, makmur, sehat, itu akan martabatnya akan naik gitu, agamanya apapun lah. Coba contoh, di Arab itu, agamanya benar, ya benar lah, akidahnya, rukun iman 6, syariatnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji umroh ke Mekah, baca Quran, tapi perang saudara terus, sudah 40 tahun, yang mati sudah jutaan itu, akhlaknya bobrok, budayanya hancur, carut-marut, tidak bermartabat bangsa itu, walaupun teologinya benar, syariatnya benar. Dia hanya menangkutkan jenggot panjang, cingkrang, jidat hitam, tapi cacimaki sana-kesana kemari, mulutnya kotor, akhlakuhum say'ah, akhlaknya bobrok, tidak bermartabat orang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.